hai oke jumpa kembali di channel ini kali ini ada request untuk review kalau pulang kampung itu bagaimana setting kursi tengah eh masih terkunci nah ini setting kursi tengah jadi disini eh saya kasih kasur ya jadi anak-anak bisa tidur di sini di tengah ini ukurannya tapi mungkin tiap mobil beda-beda ukurannya nanti bisa pakai meteran kemudian diukur sponnya ini tebalnya segini ya bisa menggunakannya lebih tipis tapi kayaknya lebih nyaman yang segini ya ini kondisinya kemudian biasanya kalau di belakang itu di dilipat dinaikkan kemudian nanti ditaruh barang-barang disitu Nah gimana setting tengahnya jadi ini saya naikkan kasurnya nah ini pakai stainless kemarin itu untuk membuatkan stainless ini kenapa menggunakan stainless biar kalau tidak berkarat dan juga lebih-lebih ringan ya kalau besi mungkin berat ini jadi ini settingnya seperti ini jadi dibentuk seperti kursi duduk seperti ini ini bisa di diangkat jadi untuk untuk pembuatan kursi kursi ini bisa langsung ke tukang las kemudian diukur ketinggiannya berapa kemudian panjangnya berapa nanti eh dibuatkan seperti ini jadi cara pemasangan ininya juga aduh kasurnya lebih kursi belakang itu di agak diturunkan nah seperti ini ide aja jadi anak-anak bisa sandaran di sini yang dikasih bantal ini cukup nyaman ya bisa digunakan untuk Hai perjalanan jauh biasanya kami perjalanan perjalanan itu sekitar 4-5 hari di perjalanan itu pun mampir-mampir ya Jadi kalau malam mampir di hotel belakang merah putih atau bom bensin kemudian nginep disitu untuk depan ya seperti biasa depan seperti itu tidak tidak ada perubahan paling yang disetting hanya di bagian sini agar bisa digunakan untuk eh apa namanya tiduran karena kami punya anak kecil usia tiga tahun dulu waktu eh pulang kampung itu usianya baru dua tahun juga tidur di sini anak-anak bertiga yang sekarang ini usia ke-11 kemudian sembilan dan tiga tahun ini kumpul jadi satu disini dan muat ya namanya kalau misalnya kurang muat satunya bisa tidur di belakang situ Oke demikian review mudah-mudahan bermanfaat untuk jadi inspirasi Terima kasih